selamat datang kembali di channel aida22 dan di video kali ini gue akan kasih pakan ikan predator dan di depan gue ini ada ikan predator jenis ikan piranha rbp red belly piranha si perut merah dan ini ukurannya kurang lebih 8 cm dan di video kali ini pakan yang gue gunakan itu menggunakan ada 4 ekor katak dan ini kataknya sebagian udah ada yang mati jadi gue akan langsung aja gue masukkan katak ini ke dalam tank yang berisi ikan piranha oke bagaimana reaksi dari si ikan pirananya ikutin terus video ini sampai habis kita langsung aja masukkan katak ini ke dalam tank oke sob kita langsung aja masukkan katak ini ke dalam tank ya kita akan coba masukkan dulu 1 ekor katak soalnya ikan piranha soalnya ikan piranha gampang stress kalau kita masukkan semuanya dan ini kataknya nih udah mati kita langsung aja cemplungin ya harus pelan-pelan nih loh kan kalau ikan piranha kayak gitu sob loh gampang stress dia jadi sorry banget nih airnya keruh banget soalnya belum gue kuras lagi soalnya itu pakai filternya yang kecil ya dan di sebelumnya itu kan ini kan piranha di tank yang satunya lagi lihat tuh responnya langsung dimakan tuh lihat tuh di belakang ya nah rebutan ini airnya langsung keruh banget tuh cepat cepat banget ya kalau satu katak tadi gue nemu yang gede ya kataknya cuma kabur lagi lihat tuh cuma butuh berapa detik lah buat ngabisin satu ekor katak dan ini jumlah si ikan piranha kurang lebih ada 40 ekor lah ada nah udah abis tuh tinggal tulang belulang ya jadi kita akan masukkan lagi sob katak kataknya ini agak agak masih hidup nih kita akan coba aja masukkan ya nah ini nih itu udah abis tinggal tulang belulang kataknya di atas nah ikan pipas di sebelah sampingnya itu udah keliatan kelaparan ya nanti gue akan coba kasih ke ikan pekok bas oke ikan piranha masih posisi stress masih makan yang apa yang di bawah dan katak yang satunya lagi tuh di atas tuh kita akan tunggu aja respon dari si ikan piranha kita akan lihat ya nyerang katak yang di atas atau tidak oke masih stress oke sob dan sekarang gue bergeser ya yang sebelah samping si ikan piranha itu apa kodok katak yang di atas itu belum dimakan sama ikan piranha dan piranha tuh kan stress stress dia kaget ketika gue kasih katak yang hidup kalau yang sebelumnya itu kan mati ya dan ini ikan pekok bas udah pada nunggu ini kelaparan dan gue akan coba kasih pakan pakai katak juga ya soalnya baru pertama kali ini ikan pekok bas gue kasih katak ini soalnya ada yang kecil ukuran kecil kataknya gue akan coba aja kita masukkan ya ini pada lapar banget ikan pekok basnya dan ikan piranha pada stress oke sob kita akan masukkan ya nah ya langsung dimakan tuh tuh di bawah sebelah bawah ya tuh sebutan oke kita akan lihat responnya oke kayaknya gak dimakan sob dimuntahin lagi kayaknya si ikan pekok bas ini pengen makan ikan piranha ya brutal banget nah ini kataknya nih gue akan gantung aja ya kayaknya sih gak 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 doyan ikan pekok basnya jadi gue masukin aja ke tank piranha ini kan piranha nya brutal banget pada stress 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 ya mungkin kaget gue kasih papan katak yang hidup tapi kalau di keesokan harinya itu auto habislah pasti soalnya ikan piranha ya kayak gini kalau kena apa kejutan dikit aja gampang stress meskipun dia banyak soalnya ini kan tempat tanknya juga sempit ya kurang besar soalnya gue bagi menjadi dua bagian sama ikan pebas dan tank tank yang satunya lagi gue apa dipakai sama ikan gabus gak cua oke sobat semuanya mungkin cukup sekian video kali ini next video selanjutnya dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik dulu tombol subscribe like dan komen share ke teman kalian dan nyalakan icon loncengnya sampai terlihat berdering supaya kalian tahu info-info video terbaru dari channel ini mungkin sekian sampai berjumpa di next video selanjutnya